Halo semua, selamat datang kembali di channel Voltmopie. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Bastard yang rilis di tahun 2019. Dan film ini mengisahkan seorang anak muda yang terobsesi kepada seorang mamah gurih yang masih bersuami. Hmm... Nah bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Nah kalau mau download, nanti saya kasih link downloadnya di Telegram ya. Dan link Telegram ada di deskripsi. Oke? Oke, kalau begitu nggak perlu berlama-lama lagi. Kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Scene diawali dengan diperlihatkannya seorang remaja yang lagi mabok parah yang bernama Dani, lalu temannya yang bernama Wes, dan juga kakaknya yang bernama Robi. Lalu setelah itu mereka pun pulang dengan menggunakan mobil, dan si Robi malah menyuruh si Wes untuk menambah kecepatan mobil tersebut. Sehingga tak lama setelah itu, mereka pun nyukseruk ke sebuah danau, namun yang selamat cuma si Dani dan juga si Wes, sedangkan si Robi harus meninggal. Lalu singkat waktu, dua tahun kemudian, terlihat mamahnya si Robi yang bernama Nina yang masih belum menerima kenyataan kalau dia harus kehilangan si Robi. Dan si Nina ini hanya tinggal berlua bersama si Dani karena suaminya harus bekerja di luar negeri. Lalu di keesokan harinya, si Nina bersama si Dani pergi ke sebuah supermarket buat belanja, lalu tiba-tiba ada seorang anak muda yang bernama Raja yang pengen ngebersihin kacamobil mereka. Dan si Dani sempat tidak memperbolehkan si Raja bersihin kacamobilnya, namun si Nina yang merasa kasihan pun malah memperbolehkan si Raja untuk membersihkan kacamobilnya. Nah pas beres belanja, si Raja pun udah gak ada di tempat, lalu mereka pun langsung mundurin mobilnya dan tiba-tiba seperti menabrak sesuatu. Dan ternyata itu adalah si Raja yang lagi bebersih di belakang mobil yang akhirnya si Raja pun terluka dan dibawa ke rumah mereka untuk diobati. Lalu sesampainya di rumah, si Raja yang udah diobatin pun membatu si Dani yang lagi benerin keran air. Nah setelah itu si Nina pun bilang kepada si Raja, kalau si Raja ini mengingatkan dia kepada sosok anaknya yang udah meninggal yaitu si Robi. Lalu si Raja pun bilang kalau dia bisa merasakan apa yang dirasain sama si Nina sekarang karena dia juga udah kehilangan ibunya sejak berusia 5 tahun. Lalu di malam harinya si Dani pun mengikuti kemana si Raja pergi karena si Dani ini merasa kalau si Raja ini punya maksud lain masuk ke keluarganya. Nah sepulah ngebuntutin si Raja, si Dani pun kaget ketika ibunya ingin si Raja juga tinggal di rumahnya agar kamar bekas si Robi ada yang ngisi. Namun si Dani gak setuju ya dengan ide ibunya tersebut. Lalu di pagi harinya tiba-tiba si Nina udah dibawa si Raja ke rumahnya dan si Dani pun langsung melaporkan hal tersebut kepada ayahnya. Lalu si ayah pun langsung datang ke rumah dan si ayah langsung menyuruh si Raja pergi dan juga membayar gajinya. Namun di kesokan harinya si Dani mendapatkan kabar dari ayahnya kalau ibunya masuk rumah sakit karena keracunan. Lalu sesampainya di rumah sakit, mereka pun mendapatkan penjelasan dari si dokter kalau si Nina beruntung ada si Raja di rumahnya. Karena jika tidak maka nyawa si Nina bisa melayang kata si dokter. Lalu si Dani bilang kepada ayahnya kalau kejadian ini bukan kecelakaan tapi ini adalah skenario nya si Raja. Namun si ayah gak bisa menyangka si Raja tanpa bukti yang akhirnya si Raja pun boleh tinggal di rumah karena berjasa menyelamatkan si Nina. Dan si ayah juga udah dapet laporan catatan kriminal dari si Nina kalau si Raja ini gak pernah punya kasus. Lalu di kesokan harinya si Dani pun meminta sendiri catatan kriminal kepada pantai yayasan tempat si Raja pernah tinggal. Dan ternyata si Raja pernah punya banyak kasus yang bikin si ayah pun marah kepada si Nina karena udah berbohong menyemunyikan catatan kriminalnya si Raja. Dan setelah itu si ayah pun hanya memberikan waktu satu minggu kepada si Raja untuk tinggal di rumahnya dan setelah itu menyuruh si Raja pergi. Hmm. Lalu di pagi harinya si Raja pun tetap membantu si ayah ngebenerin lampu dan tanpa sengaja si ayah pun mendapatkan telpon dari seorang wanita yang bernama Justin. Nah si Justin ini adalah ibu dari temannya si Dani yang bernama Jonas dan si Dani juga ngeliat rawut wajah. Ayahnya seperti yang ketakutan yang bikin si Dani pun jadi curiga kepada ayahnya. Lalu di malam harinya si Dani pun pergi ke rumahnya si Jonas yang lagi ada pesta besar-besaran dan di sana si Dani pun bertemu dengan si Raja lalu si Raja pun menunjukkan kepada si Dani kalau papa ayahnya ada di sana. Lalu si Dani pun jadi marah kepada temannya yang bernama Jonas karena menyembunyikan perselingkuhan ayahnya dengan ibunya si Jonas sendiri. Dan di pagi harinya si Jonas pun datang ke rumahnya si Dani dengan tujuan agar semuanya baik-baik saja namun si Dani yang udah kesel banget kepada si Jonas pun akhirnya langsung ngebobok si Jonas sehingga si Jonas namruh. Nah gara-gara kejadian itu si ayah pun langsung pergi dari rumah yang membuat si Raja pun bisa mendekati si Nina dengan bebas. Karena si Raja ini sempat bilang kepada si Nina kalau dia menyukai wanita yang seperti si Nina dan juga seumuran si Nina. Namun si Dani yang gak mau ibunya dicobain sama si Raja dengan terpaksa si Dani pun mencari lawan di situs pertarungan bebas dan di situ si Dani ngajaknya gak boleh berhenti sampai bener-bener namruh. Nah di malam harinya si Dani pun membawa si Raja ke sebuah tempat kosong dan menyuruh si Raja untuk memakai topeng di wajahnya. Dan bener-bener saja si Raja pun langsung dibabuk oleh seseorang karena dianggap lawan oleh orang tersebut. Nah gara-gara itu si Raja pun langsung melaporkannya ke polisi agar si Dani tidak melakukannya lagi kepada si Raja. Sikat waktu si Raja yang udah sembuh pun mengajak si Nina dan juga si Dani pergi ke sebuah danau yang sangat sepi. Nah tadinya cuma mau berduaan aja ya. Namun si Dani gak mau membayarkan mereka pergi berdua karena takut terjadi hal-hal yang mereka inginkan. Dan bener saja meskipun ada si Dani di situ terlihat si Raja yang begitu mesra dengan si Nina yang bikin si Dani pun ngamuk namun si Dani langsung diceburin ke danau sama si Raja. Lalu di malam harinya si Dani pun ditantang sama si Raja agar mengikuti dirinya pergi nah disini si Raja pake topeng sedangkan si Dani gak pake sama sekali. Dan ternyata si Raja masuk ke rumahnya si Justin dan si Dani pun akhirnya kejebak sama si Raja yang sengaja memancing si Dani agar masuk ke rumah orang lain seperti maling. Dan bener saja di pagi harinya ada seorang polisi yang mendatangi rumahnya si Dani dan si polisi bilang kalau si Justin dan juga anaknya yaitu si Jonas masuk ke rumah sakit karena ada orang misterius yang memukul mereka. Nah ketika si polisi udah pergi si Raja pun memperlihatkan video si Dani yang masuk ke rumahnya si Justin kepada si Nina. Nah disitu si Nina pun kecewa ya kepada si Dani. Lalu di keesokan harinya si Dani pun diam-diam mengambil HPnya si Raja yang bikin si Raja pun marah sambil ngegerepe si Nina di hadapan si Dani karena si Raja menyangka si Nina yang mengambil HPnya. Nah setelah itu si Raja pun tertidur dan di tangannya ada Tato bertuliskan nama Diana yang ternyata itu adalah istri orang dan si Diana ini udah berusia 51 tahun. Lalu si Dani pun mendatangi suaminya si Diana dan si uaminya pun bercerita kalau si Raja ini suka menggoda istrinya. Dan si Diana ini akhirnya terbunuh sama si Raja karena si Diana ingin mengakhiri hubungannya dengan si Raja namun karena si Raja masih berusia 14 tahun sehingga hukuman penjaranya tidak begitu lama. Nah si Dani yang panik karena takut ibunya juga bernasib sama seperti si Diana pun langsung menelpon ibunya namun sayangnya HP si ibu ada di kamar. Lalu si Dani pun buru-buru pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah si Dani pun melihat si ibu yang lagi ditusbol sama si Raja. Hmm dan melihat hal tersebut membuat si Dani pun langsung marah dan langsung menusuk punggung si Raja dengan pisau hingga si Raja pun mudah seketika. Lalu si Dani pun meminta bantuan kepada si Wes buat nguburin mayatnya si Raja dan di malam harinya mereka pun langsung membawa mayatnya ke tengah hutan dan menguburkan mayat itu di sana. Lalu di pagi harinya polisi pun datang ke rumahnya si Dani dan si polisi datang mencari si Raja karena si Raja lah yang sudah melukai si Justin dan si polisi pun mendapatkan kesimpulan tersebut dari si Justin yang udah sadar dari komanya. Namun si Nina dan juga si Dani dengan watadosnya bilang ke si pak polisi kalau si Raja udah pergi dari rumahnya sejak 2 hari yang lalu. Nah karena si Raja udah melukai si Justin hingga koma akhirnya si pak polisi pun percaya kalau si Raja pasti udah melarikan diri ke luar kota. Dan si Dani pun langsung menonton kembali CCTV pas dia nusuk si Raja nah disitu ibunya padahal mau ngasih tubuhnya kepada si Raja sekali namun setelah itu si Raja harus pergi dari rumahnya. Yang akhirnya si Dani pun langsung membuang si di bukti video tersebut dan film Bastard 2019 pun berakhir. oke segitu dulu alur cerita film Bastard 2019 kali ini terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya jangan lupa subscribe like share dan juga komen jika filmnya ingin kita review dan segitu dulu aja sampai jumpa di video selanjutnya see you next time and bye bye bye